Tergantung sih, tapi kalau hari ini mungkin saya lebih suka disebut Suradara sih. Karena emang sejak lama cita-cita ultimate-nya emang dia jadi director, jadi Suradara. Pengamat bola karena emang suka, bukan pengamat, benar penganut. Saya sangat suka sepak bola, waktu itu kemudian nemuin dunia baru sinematografi, mau bikin dapet apa, bikin film pendek, Dukumenter sih, kemudian dapet workshop di Talent Campus di Berlin. Mulai ngerasa, kayaknya film making nih dunia gua, balik Indonesia setelah berapa lama gitu, terus jadi komentator bola karena emang suka bola, punya teman-teman yang kebetulan kerja di media gitu ya. Tapi pengennya jadi Suradara memang. Mungkin karena orang suka ngerasa saya orang yang selalu bikin film bertema olahraga, bertema sepak bola. Karena sebenarnya sih kalau menurut saya sih, sepak bola itu saya jadikan pintu masuk saya ke dunia film. Apa sih yang paling gampang kita ceritakan kalau di lain hal yang deket banget sama kita? Iya kan. Saya nggak deket sama kuntilanak gitu, jadi kan susah bikin film horror. Nggak deket sama apa, taipan-taipan kaya, jadi nggak deket juga untuk bikin cerita orang kaya yang jahat sama mantunya gitu kan. Tapi saya ngerasa saya deket sama kultur sepak bola, tiap minggu nonton ke stadion, pergi ke mana, ke kota lain misalnya, ke Pontianak. Pasti saya sempetin ke stadion nonton bola, lihat arkam. Jadi kultur kayak gitu yang saya bikin pertama kali, masukin ke cerita, dipitch ke orang, dan kemudian itu yang ada fundingnya untuk ngerjain. Jadi memang nggak salah juga kalau orang kemudian merasa saya sutradara yang bikin film olahraga. Tapi saya rasa karena saya memang deket aja dengan kultur gitu. Lebih gampang bikin film cinta. Bikin film sepak bola itu kayak bikin film action. Dulu ya waktu masih bikin film bola mulu, kalau nge-pitch cerita apa gitu, kalau nggak salah pitch love for sale ya. Ada cerita lain ya. Ada produser bilang gini, itu bukannya bisa bikin film bola doang cup. Terus saya bilang gini, ya elah pak syuting gitu pak. Oliver Stone doang nggak bisa kayak gitu. Carain di Indonesia nggak ada lagi bisa, cuma saya doang. Karena kan kalau sepak, saya pernah bikin film basket yang gagal lah menurut saya nggak bagus. Itu produser waktu itu gampangin tuh. Semua film sepak bola saya yang ada pertanian di lapangan, itu kita ngerjain antara 5-10 hari. Jadi dapet coreografi yang bener gitu. Karena kita kan taruh kamera, setup, segala macem lah. Nah waktu itu dikasih waktu cuma 3 hari. Pertandingannya ada berapa ya? Dia pengen cover sampai 9 pertandingan. Di bapakannya ada pertandingan lain, ada highlight kayak gitu-gitu lah. Dia bilang, jadi kayak gini sih. Dia datang ke set. Harusnya kameranya 2 ya dia bilang. Ya kamera emang harusnya 3 malah sih. Nggak pernah gue kamera 1 nih, bikin pertandingan sebuah pertandingan olahraga. Karena kita mesti cover semua kan. Dan ada coreografi yang mesti kita kerjain. Waktu itu di semua film bola saya, saya pasti bikin coreografi tuh. Kayak seminggu sebelumnya. Kita bikin, ada floor plan-nya. Semua ada storyboard-nya. Makanya jadinya oke. Tapi kalau kita nggak bikin kan, film ekstren kan juga sama. Ada coreografi. Itu kalau tahu The Raid, The Raid itu cuma ngebanting doang aja semasa harian tuh. Satu shot doang. Dan sama. Bikin film olahraga kurang lebih juga kayak gitu. Belum lagi kan, ada filosofi yang mesti dikasih kan. Filosofi olahraga kan sebenarnya simple tuh. Ngejar, nambah level gitu. Ya kayak lari sejam, sejam. Eh lari 10 kilo sejam. Kayaknya aja 5-9 menit. Besoknya 5-8. Soal target kan. Nah kayak gitu-gitu kan mesti ada ditaruh sana-sini. Jadinya nggak nguruin. Jadi kalau ditanya, susah mana? Ya susah bikin film olahraga. Belum lagi bikin cerita yang menarik. Itu susah juga kan. Tantangannya teknis. Kalau film drama, percintaan atau apa gitu kan gimana ngegali cerita kan. Kalau olahraga, cerita kan juga penting. Kita punya cerita, punya hal-hal non teknis gitu. Ya teknikal juga sih. Bikin scene plot, babakan, login, apalah. Tiga babak. Tapi kita tambah lagi dengan kesulitan itu tadi. Teknisnya. Jumlah hari. Apalagi di sini kan jumlah hari produksi nggak sama dengan di negara-negara maju kan. Jadinya ya itu. Kalau di Taiman lebih susah, itu jauh lebih susah. Di kita itu olahraga tuh nggak jadi budaya kita sih. Jadi kalau ada orang doyan lari, seneng banget lari loh. Karena itu olahraga kan sebenarnya. Rajin banget sih. Maraton ngapain gitu. Iya kan kayak gitu. Padahal kan sebenarnya itu kultur gitu. Kebiasaan. Ya pola makan lah. Kita hal kecil-kecil kan. Jadi kadang-kadang banyak dari kita nggak paham di sport tuh ada apa sih. Ya orang ngomongin sepak bola. Sepak bola kan kelihatannya cuma 2x45 menit kan. Padahal kan 2x45 menit kan cuma segini. Kan nggak ada kehidupan lebih besar lagi di tribun stadion. Kecil lagi dikit, orang-orang di pinggir lapangan. Tribun stadion. Terus ada lagi kehidupan lain kan yang 2 jam sebelum orang-orang itu datang ke stadion. Atau 2 jam sebelum orang-orang datang ke stadion. Kalau di Eropa mungkin mereka nge-beer dulu, kumpul, datang ke stadion, keluar ngumpul lagi, atau berantem atau apa gitu. Terus ada lagi kehidupan lain yang lebih gede lagi, sehari-hari supporter tuh kayak apa. Orang-orang yang terobsesi misalnya nih, misalnya nonton klub kesayangannya nonton PSM Persija atau PRSIP tanding di luar negeri. Saya waktu itu Persija tahun lalu ya pek, tahun Johor itu kayak pertandingan pertama Persija di turnamen resmi di luar negeri. Saya ada di sebuah grup yang orang-orang ini ceritanya mau pergi ke luar negeri. Tapi bisa ada pertanyaan, ngurus paspor gimana caranya. Boleh gak sih bang pakai KTP aja ke Singapura? Ya artinya itu kan, itu kan potret besar banget kan. Kalau orang kita itu gak banyak yang punya paspor, itu hal paling kecil. Orang kita gak paham aturan kayak gitu. Jadi keinginan untuk perginya ya karena diajarin negara besar. Tapi orang Amerika, Amerika kan juga cuma 20% orang yang punya paspor. Kalaupun punya paspor belum pernah ke luar negeri. Kalau kita malah gak punya. Jadi itu kan apa ya, itu kan potret bangsanya sendiri kan. Keinginan pergi lebih jauh itu gak ada. Bahkan di kemudian hari, kalau Persija gak main di luar negeri, gue gak akan pergi ke luar negeri. Jadi kan banyak gitu ceritanya. Jadi kan bisa nyeritain kayak gitu lah, kayak dulu ada Will kalau gak salah tuh. Liverpool mau main di Istanbul final. Dia pergi dari Liverpool, jalan pelan-pelan, road trip karena gak punya uang. Anak kecil, karena nonton pertanyaan final. Itu kan gambarin orangnya kan. Bukan ngomongin di atas lapangan. Atas lapangannya cuma orang main bola soalnya. Cuma orang olahra berkegiatan. Tapi ada kehidupan besar gitu. Yang intu banget sama dunia itu. Dan itu banyak sekali. Ada sih, saya lagi pitch satu cerita. Ada cerita orang biasa lah. Saya seneng mencerita orang biasa gitu. Orang yang, ya orang kelas bawah yang kemudian pengen nonton tim favoritnya di Eropa. Itu kan jauh banget ngeliatnya kan. Ada lagi pitch cerita kayak gitu. Kemarin sih ada yang kayaknya oke tapi lagi mau tinggal dilanjutin aja. Jadi kontennya bukan sepak bola lokal. Kultur lokal tapi bukan sepak bola lokal. Tapi tim asing gitu. Ini apa ya, sequel sih karakternya sama. Tapi mungkin lebih ke spin off universe-nya gitu. Jadi ya hari ini Della masih ada. Ada karakter lain juga masih ada. Tapi porsinya beda gitu. Lebih ke apa ya, Lebih ke franchise yang bukan menjelaskan pertama itu artinya gimana. Tapi lebih ke membesarkan universe yang udah ada. Kayak gitu sih konsep. Ada lah ada lagi. Ya sama, perannya sama. Kalau karakter lainnya belum boleh di publish orang-orang. Gak tau nih. Kita ngerasa kita sebesar Marvel soalnya. Jadi jagoannya ntar aja. 5 Desember tayang. 5 Desember tayang. 1 Agustus ada film saya tapi bukan. Gak ada olahraganya. Kalau ini masih ada olahraganya dikit. Itu gak ada olahraganya. Eh ada, ada, ada. Ada sih Nobar di sebuah study. Di sebuah kafe. Ada Bradzilla 1 Agustus. Saya Andri Bahtiar Yusuf. Saudara film. Penganut sepak bola. Bukan penganut. Film saya akan tayang. 5 Desember. Love for Shell 2. Dan 1 Agustus yang paling dekat. Bradzilla. Nonton ya.